Intro Assalamualaikum Buya, saya Amba Allah dari Kresik Saya mau bertanya Buya Abah saya dulu adalah seorang Toriko Beliau bagi saya sangat luar biasa Akan tetapi beliau 8 tahun sebelum ajal menjemput Beliau melenceng, tidak mengikuti syariat Seperti tidak sholat Puasa Ramadan juga tidak pernah Selama kurang lebih 7 tahun Tapi beliau selalu menyebut nama Allah Dua bulan sebelum ajal menjemput Beliau sakit Buya Dari lubang kotorannya Menua keluar darah, bukan kotoran Layaknya orang yang sedang buang hajat Tapi beliau sangat sabar Dalam menjalani itu semua Dan dua hari sebelum meninggal Abah saya pergi diantara muridnya Untuk kepesarean Sunan Dajat Lamongan Bagaimana penjelasannya Buya Terima kasih Buya Baik ya, kita hukumi secara dohir Salah kalau orang tidak mau sholat Apapun bentuknya Biarpun katanya sudah sampai derajat wali Wali rajin sholat tambahan Jadi dia salah Akan tetapi Selagi beliau masih mengatakan Sholat itu wajib Beliau adalah termasuk ahli iman Jadi tidak boleh kita katakan Murtad ya Akan tetapi Kecuali Mengatakan sholat tidak wajib Hanya tidak melakukan Bukan hanya Di saat beliau tidak melakukan sholat Berarti dia melakukan dosa Meninggalkan sholat Begitu juga puasa Tapi masih ahli iman Dan tandanya juga Dia masih sering menyebut nama Allah Semoga dengan sakit sebulan itu Diampuni oleh Allah Itu saja Tugas Anda sebagai anak Berbakti Mendoakan yang banyak Banyak istighfar untuk orang tua Anda Karena di mata Anda Pernah punya kesalahan Selama tujuh tahun Dengan ini Kemudian kita ingin kembali Guru Tarekoh mana Kok mengajari tidak sholat Berarti Anda pun jangan dekat-dekat dengan guru Tarekoh seperti itu Karena semua guru Tarekoh sangat mengajarkan Guru Tarekoh yang benar Sangat mengajarkan kepada Kepada furuk syariah Kepada menjadikan syariat Bahkan seperti yang dikatakan Syamin Kurdi bahwasannya Tanda seorang guru Tarekoh sejati adalah Dia harus alim di furuk syariati Ngerti hukum-hukum syariat fikih Kalau tidak ngerti Tidak pantas jadi guru Tarekoh Karena pasti akan menjurumuskan Maka kami sampaikan kepada siapapun Sesuai dengan petunjuk Buku-buku Tarekoh itu Jangan Anda berguru Tarekoh Kepada orang yang tidak mengerti ilmu furuk Ilmu fikih Ilmu amal Karena Anda akan terjerumus Biarpun katanya dia bisa terbang di awang-awang Maka jangan berguru kepada orang semacam itu Karena termasuk syaratnya adalah Alim di furuk syariati Karena mereka akan menghantarkan kepada Allah Guru-guru ini Maka menghantarkan kepada Allah dengan Amal Dan amal harus dengan benar Kalau tidak mengerti ilmu amal Maka bagaimana dia akan menghantarkan hamba kepada Allah Maka adanya pendusta-pendusta Maka hati-hati dalam berguru juga Dan tadi beliau katanya sebelum meninggal sakit Semoga sakit ini menjadi sebab diampuni oleh Allah Karena beliau aliman Bisa jadi Kesalahan itu bukan karena dianya Karena gurunya yang salah Dia terjerumus Bukan dia menjerumuskan diri Dia kepleset Salah berguru Maka yang beban yang paling besar Ya gurunya tadi Masa guru tidak mengajari Soal Semoga Allah mengampuni semua Cara mungkin anak untuk bisa Ya maksudnya memohonkan ampun Untuk orang tuanya Istifar untuk orang tuanya Memohonkan ampun untuk orang tua anda Puasanya diganti Kalau puasa Ya puasa itu Jadi kalau puasa beda dengan sholat Kalau puasa Maka puasa yang ditinggalkannya itu Diganti dengan satu mut Setiap hari sholat diganti dengan satu mut Satu mut 6,7 on 6 onan lah lebih Dikalikan berapa bulan dia tidak puasa Ramadan Kemudian Kalau memang tidak punya uang Anda kodohin Keluarganya mengkodohi Ini kalau puasa Kalau sholat Pendapat yang pertama adalah Tidak diapa-apain Dalam matahab syafi Kita tidak keluar dari matahab syafi Karena kita di Indonesia Bagi yang meninggalkan sholat Maka tidak dikodohi oleh anak-anaknya Dan juga tidak dibayar oleh anaknya Pendapat yang pertama Pendapat yang kedua adalah Dibayar fityah Disamakan dengan puasa Artinya satu sholat dibayar 6,7 on Atau 6 on setengah lah kurang lebihnya Maka ini satu sholat yang ditinggalkannya Kemudian pendapat yang ketiga Ini pendapat yang ketiga Mungkin dia tidak punya uang untuk Mengkodohi Membayarnya Membayar fityah Maka bisa dikodohi oleh keluarganya Ini pendapat ketiga di dalmat Matahab imam syafi Ini adalah bekti Kalau anda tidak punya Tidak punya dan tidak mampu Tidak diapa-apain Karena pendapat yang pertama Tidak dikodohi Tidak dibayar fityah Tapi tetap kita dengan kondisi tadi Apa yang dilakukan oleh ayahnya Itu tetap harus berperasangka baik Berperasangka baik Semoga Allah mengampuni Ada pun kepergian ke tempat wali Dan sebagainya Ya kalau ziarah wajar saja Tidak ada masalah Orang ziarah wali Kasih Allah Tadi hanya derajat dan sebagainya Mungkin kalau kami tangkap Apa ya Dari mempertanya Mungkin ingin memberikan Apa kata Termasuk Sulh Khotima Atau min Husnul Khotima Masih menyebut nama Allah 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 Kemudian jika dengan sakit Insya Allah Terima kasih Biar terjawabannya Biar terjawabannya Biar terjawabannya Terima kasih